Intro Hai guys Beberapa orang sangat senang berjalan-jalan dan menjelajahi hutan kan? Karena pemandangan alamnya yang indah, beberapa orang seringkali berjalan-jalan dan menyusuri pedalaman hutan. Selain itu, kita pun dapat menikmati sejuknya udara ketika berjalan-jalan dan menyusuri hutan. Akan tetapi, sebuah pengalaman yang bikin kaget, malah dialami oleh seorang pria asal Meksiko ketika menjelajahi hutan. Itu karena dirinya malah menemukan sebuah kerangka kecil yang cukup aneh saat menjelajahi hutan di wilayah Meksiko. Kerangka kecil itu terlihat cukup mirip dengan kerangka manusia. Namun anehnya, kerangka itu memiliki sepasang sayap di bagian punggungnya. Bentuk kerangkanya aneh bener ya guys? Menurut pria itu, kerangka itu dia temukan di sekitar pohon saat menjelajahi hutan di Meksiko. Setelah video penemuan pria ini menjadi viral, banyak orang yang menyebut kerangka yang ditemukannya merupakan kerangka peri. Hah? Emang ada ya kerangka peri? Tidak ada apa-apa yang beritahu. Terima kasih telah menonton video ini. Dan selamat menikmati. Menurut mitos yang beredar, peri merupakan makhluk mitologi yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Bahkan, beberapa penampakan yang diduga sosok peri sempat bikin nebo media sosial loh guys. Sebelumnya, sebuah rekaman CCTV sempat merekam dua sosok makhluk bersayap yang diduga peri. Sosok makhluk bersayap itu terlihat terbang di depan rumah seseorang saat kondisi sedang sepi. Waduh, apa benar ya guys itu sosok peri? Bahkan, pemilik rumah yang hendak masuk ke dalam rumah sempat dibuat kaget dengan munculnya sosok bersayap itu. Gak hanya ini aja loh guys. Sebuah keluarga di Amerika juga sempat merekam sosok yang diduga peri. Awalnya, pria dan anaknya itu menduga ada serangga yang menjatuhkan buah di pohon belakang rumahnya. Akan tetapi, saat melihat bagian pohon dirinya malah melihat sosok makhluk bersayap yang diduga peri. Ya ampun, tuh makhluk bentuknya aneh bener ya. Melihat sosok yang diduga peri itu pria dan ketiga anaknya ini sontak lari ketakutan menjauhi pohon. Bahkan sebelum kejadian ini, beberapa ilmuwan dan peneliti sempat dibuat geger dengan ditemukannya kerangka peri. Kerangka kecil tersebut memiliki dua sayap yang menempel di bagian punggungnya. Bahkan saat diteliti, para ilmuwan dibuat kaget karena kerangka itu memiliki kemiripan DNA dengan manusia. Widih, kok bisa gitu ya? Para peneliti berpendapat, kerangka kecil yang diduga peri itu merupakan kerangka asli. Lalu, apakah benar kerangka bersayap yang ditemukan di Meksiko itu merupakan kerangka peri? Gimana pendapat kalian? Ada yang pernah nemuin kerangka bersayap kayak gitu? Tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!